Intro Sekolah dasar Islam tak aduh murung muda Tempat kita berkumpul belajar Di bimbing dan di diri kita buru-buru-buru Tugapai masa depan yang cerah Sekolah dasar Islam tak aduh murung muda Tugur serta membangun bangsa Ciptakan karakter anak Indonesia Yang tampil cerdas beriman dan bertakwa Intro Sekolah dasar Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Indra Gautama Saya mahasiswa PPG-PGSD Universitas Sultan Agen Tirta Yasa Kategori 1 Gelombang 2 Saat ini saya sedang bertugas Di SD Islam Talum Luda Kecampatan Bumbayu Kabupaten Berbes Jawa Tengah Ijinkan kali ini saya menampilkan Cerita praktik baik atau best practice saya Dengan metode start Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih Kepada dosen pembimbing saya Yaitu Bapak Dr. Dase Erwin Juansah MPD Dan juga guru pamuk saya Ibu Yulia Wardani MPD Atas pembimbingannya kepada saya selama ini Terima kasih Praktik baik ini menggunakan metode start Yaitu tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak Tujuan yang ingin dicapai Yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik Dan melatih cara berpikir kritis peserta didik Meningkatkan kemampuan dan pemahaman peserta didik Dalam pembelajaran Serta meningkatkan rasa percaya diri pada peserta didik Kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah Dalam proses pembelajaran saya sebagai guru kelas 6 Di SD Islam Talum Luda Bumbayu Beranggapan bahwa pembelajaran yang saya laksanakan sudah maksimal Dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan Tetapi kenyataannya ketika dipraktekan dalam pembelajaran Seringkali menemukan motivasi belajar peserta didik yang rendah Dan otomatis hasil belajarnya pun tergolong rendah Terkadang peserta didik menjadi tidak paham tentang pelajaran yang telah dilaksanakan Ketika melaksanakan evaluasi atau penilaian Hal itu dikarenakan proses pembelajaran kurang efektif Kurangnya aktivitas peserta didik untuk membaca materi pelajaran Kurangnya peserta didik fokus terhadap materi yang sedang dijelaskan oleh guru Kurangnya aktivitas peserta didik mengemukakan pendapat pada saat pembelajaran berlangsung Serta kurangnya aktivitas peserta didik menjawab pertanyaan dari guru Sehingga banyak peserta didik yang mengalihkan perhatian pada aktivitas yang tidak terkait dengan pembelajaran yang sedang dilaksanakan Hal ini disebabkan oleh model atau cara guru menerangkan pelajaran yang terlalu monoton Sehingga fokus belajar berkurang Pada akhirnya proses pembelajaran tidak berjalan dengan baik Peserta didik menjadi tidak menguasai materi dan tujuan pembelajaran pun tidak dapat tercapai Dari kejadian tersebut kemudian saya mulai memperbaiki proses pembelajaran dengan cara mengembangkan berbagai macam model dan metode pembelajaran Kemudian saya mempraktekan kepada peserta didik dengan praktek yang saya lakukan ini Diharapkan menjadi salah satu contoh pengalaman nyata dalam kegiatan pembelajaran Agar kegiatan belajar berlangsung secara efektif dan mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik Tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai Tidak ada yang namanya proses dapat mengkhianati hasil Ketika saya sebagai guru berusaha untuk memperbaiki pembelajaran Maka hasilnya pun akan sesuai dengan harapan kita Kegiatan ini menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik tergantung pada kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru Peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran menunjukkan hasil belajar yang lebih baik Dibandingkan dengan peserta didik yang cenderung pasif dalam pembelajaran Pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar di dalam kelas Pembelajaran dengan memanfaatkan TIK itu dapat dengan berbagai cara Misalnya dengan memanfaatkan video dari Youtube atau guru membuat video sendiri Memanfaatkan aplikasi Canva untuk menyajikan materi menjadi lebih menarik Atau aplikasi quiz di internet dan lain sebagainya Didukung dengan penggunaan media alat peragai yang saya buat sendiri Yang disesuaikan dengan materi pembelajaran Sangat penting untuk mendorong tercapainya tujuan pembelajaran Karena memudahkan peserta didik untuk memahami materi pembelajaran Dengan pembelajaran yang aktif dan memanfaatkan TIK dan media yang sesuai Akan memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi peserta didik Motivasi belajar siswa menjadi meningkat Dan partisipasi dalam pembelajaran juga meningkat Sebagai seorang guru saya memiliki beberapa peran dan bertanggung jawab dalam praktek ini Yaitu mulai dari mengidentifikasi masalah belajar peserta didik Mengeksplorasi penyebab permasalahan yang muncul Sekaligus merumuskan solusi yang paling tepat Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Peran dan tanggung jawab sebagai guru pun sangat besar Mengingat ada tuntutan dari orang tua Dan hasil belajar peserta didik merupakan tolak ukur keberhasilan dalam pembelajaran Untuk itu guru harus bekerja keras untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik Dengan cara melaksanakan pembelajaran yang menarik, kreatif, menyenangkan, dan inovatif Ada pun beberapa kondisi yang menjadi latar belakang Mengapa praktek baik ini dilaksanakan untuk kelas 6 SD Islam Ta'al Mundudah Bumiayu Antara lain, 1. Jumlah peserta didik 23 orang Laki-laki berjumlah 10 orang Dan perempuan berjumlah 13 orang 2. Karakteristik peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda Data yang diperoleh setelah identifikasi Yaitu ada beberapa peserta didik yang senang dalam pembelajaran berbasis visual, audio, dan audiovisual 3. Hasil belajar pada ulangan harian yang dilakukan rata-rata masih banyak di bawah KKM KKM SD Islam Ta'al Mundudah Bumiayu adalah 75% Yang di bawah KKM 70% Yang sama dengan KKM 16% Dan di atas KKM 14% 4. Guru kurang inovatif dalam pembelajarannya Seperti belum menggunakan mode pembelajaran sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik Masih menggunakan metode pembelajaran yang monoton Serta belum menggunakan media yang interaktif 5. Peserta didik belum terbiasa dengan berpikir hots Tantangan Yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan ini adalah memahami karakter peserta didik Kemudian guru harus lebih inovatif dalam penggunaan model serta media pembelajarannya Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah guru, peserta didik, orang tua, juga ahli Dan sekolah sebagai fasilitator pembelajaran Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan ini antara lain 1. Mengidentifikasi karakteristik peserta didik dengan tanya jawab maupun dengan angket 2. Memahami materi pembelajaran sehingga guru tepat dalam penggunaan model pembelajaran dan media pembelajarannya 3. Guru harus mau belajar untuk menguasai teknologi sehingga pembelajaran dapat memanfaatkan TIK 4. Guru memilih model pembelajaran yang tepat yaitu dengan PBL atau Problem Based Learning dan juga PGBL atau Project Based Learning Dengan tujuan agar peserta didik lebih kreatif dan berpikir kritis karena didekatkan dengan masalah yang ada dalam kehidupan mereka 5. Guru membuat media yang menarik, salah satunya dengan media kanva dan video pembelajaran Di sini menunjukkan guru sudah bisa menggunakan IT dengan diharapkan peserta didik tertarik dengan media tersebut Selain itu diberikan pula benda konkretnya agar peserta didik lebih jelas dalam pembelajarannya Dengan benda-benda konkret peserta didik menjadi lebih paham terhadap pembelajaran yang sedang dilaksanakan Dan dapat dengan mudah mengingat apalagi ketika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari 6. Membuat LKPD sesuai dengan tujuan yang dicapai dengan menggunakan metode diskusi Agar peserta didik bisa mandiri, bersosialisasi dan berpendapat 7. Membuat soal evaluasi yang berbasis HOTS sesuai dengan pantangan abad 21 Refleksi hasil dan dampak Aksi yang dilakukan oleh guru yang dipraktekan dalam beberapa kali pertemuan sangat berdampak dan efektif Dalam menyelesaikan permasalahan hasil belajar peserta didik Berikut merupakan dampak bagi peserta didik Yang pertama, peserta didik menjadi aktif selama proses pembelajaran Baik aktif dalam bertanya, aktif dalam berdiskusi, aktif dalam menyelesaikan masalah Dan aktif di kelas yang bersifat positif 2. Hasil belajar peserta didik pada ulangan harian muatan IPA, PKN, Bahasa Indonesia dan SBDP Dengan tipe soal berupa LKPD, kerja kelompok dan presentasi Serta melakukan pertunjukan dengan data sebagai berikut Sama dengan KKM 10%, lebih dari KKM 90% 3. Peserta didik menjadi berani berpendapat dan bersosialisasi dengan baik Melalui diskusi dan saling kunjung antar kelompok 4. Muncul rasa percaya diri pada diri peserta didik Melalui penampilan yang dilakukan peserta didik di depan teman-teman di kelas 5. Peserta didik juga sangat fokus dan gembira dengan penggunaan media yang berbasis TPEC Yaitu penggunaan Canva Aplikasi Canva sangat menarik karena memunculkan berbagai desain yang menarik Sehingga mengudahkan guru dalam membuat materi yang lebih menarik 6. Bisa meningkatkan pola pikir peserta didik agar kritis dan kreatif Dengan penggunaan model pembelajaran problem based learning Sedangkan dampak bagi guru, guru jadi mengetahui karakteristik peserta didik di kelasnya Sehingga lebih mudah dalam pengelolaan kelas dan menentukan kemana arah pembelajaran Yang akhirnya dapat mencapai tujuan dari pembelajaran 2. Guru lebih inovatif dalam pembelajaran dengan penggunaan model dan media pembelajaran yang tepat 2. Guru lebih inovatif dalam pembelajaran dengan penggunaan model dan media pembelajaran yang tepat 3. Guru menjadi aktif menggali informasi tentang model pembelajaran 4. Guru menjadi kreatif dalam menyusun perangkat pembelajaran, media, dan evaluasi yang berbasis HOTS Respon yang didapat setelah pembelajaran ini sangat baik dari semua pihak Mulai dari peserta didik, kepala sekolah, maupun guru yang lain Karena dapat menginspirasi untuk melaksanakan pembelajaran di kelas Faktor yang menjadi keberhasilan pembelajaran ini antara lain 1. Kesiapan guru dalam menyiapkan perangkat pembelajaran mulai dari RPP sampai dengan medianya 2. Guru sudah mengetahui karakteristik peserta didik sehingga tepat dalam penggunaan model, metode, dan media pembelajarannya 3. Antusias dari peserta didik yang sangat positif sehingga memunculkan rasa semangat terhadap guru dan siswa Sehingga proses pembelajaran menjadi maksimal dan berhasil Secara keseluruhan, pembelajaran yang didapat adalah sebagai guru kita harus selalu inovatif dan tahan kondisi apapun Selalu belajar agar informasi yang didapat selalu up to date Serta selalu bertujuan untuk kemajuan peserta didik Matangkan semua persiapan pembelajaran sehingga ketika pembelajaran guru menjadi lebih siap Rencana yang matang akan menghasilkan pembelajaran yang baik dan maksimal Siswa menjadi lebih semangat belajar dan hasil belajar menjadi meningkat Alhamdulillahirrohbilalamin sudah hampir 3 bulan saya melaksanakan kegiatan PPG di LPTKA Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa Dan pengalaman yang saya peroleh sungguh sangat luar biasa Ilmunya, bimbingan dari Bapak dosen dan juga Guru Pamong sangat bermanfaat buat kami Terutama buat saya secara pribadi Selain dari ilmu yang bermanfaat dan juga sangat luar biasa Saya mendapatkan keluarga baru dari seluruh Indonesia Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing saya Dan juga Guru Pamong saya Serta keluarga besar Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa Juga kelas PGSD 1 Kelompok 5 Mohon maaf atas segala kekurangan Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton!